Hakim Soroti Gerak Gerik Verdi Sambo tak turun dari mobil di depan gerbang rumah Duren 3. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi menilai tak lazim gerak Gerik Verdi Sambo sesaat sebelum peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Hakim Afrizal Hadi mempertanyakan sikap Verdi Sambo tak memilih turun dari mobil tepat di depan gerbang rumah. Verdi Sambo justru memilih turun agak jauh dari gerbang lalu berjalan kaki ke rumah dinas Duren 3. Pernyataan tersebut disampaikan Afrizal di persidangan saat menanyakan terdakwa kasus perintangan penyidikan Cak Putranto setelah melihat CCTV di Duren 3. Sebagai informasi, dalam perkara toasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J ini sederet anggota Polri turut terjerat karena mematuhi apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Setidaknya ada puluhan anggota Polri yang mendapati sanksi etik dan dimutasi dengan beberapa diantaranya menjadi terdakwa. Mereka yang menjadi terdakwa yakni Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal alias Brip KRR, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto. Untuk terdakwa Baradae dan Ricky Rizal didakwa turut serta dalam pembunuhan berencana Brigadir J bersama Putri Chandrawati, Verdi Sambo dan Kuat Maruf. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 suksidaer pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sementara terdakwa lain, didakwa melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren III. Terima kasih telah menonton!